Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa teknologi tanpa awak atau drone dapat digunakan untuk pencegahan bencana dalam hal mitigasi Tanggap darurat hingga pasca bencana Teknologi drone bukanlah hal yang baru bagi perusahaan di Indonesia untuk memanfaatkan hal ini Kemudian bagaimana asosiasi sistem dan teknologi tanpa awak hadir untuk mewadahi pelaku usaha hingga profesional Meliputi sistem tanpa awak baik di udara, darat, maupun permukaan air hingga bawah laut Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Rian Fadila Hadi, Ketua Harian Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak Assalamualaikum Pak Rian Waalaikumsalam Selamat siang Mbak Ya, Varian terima kasih sebelumnya sudah mengeluangkan waktu untuk bersama kami hari ini Varian mengenai teknologi tanpa awak atau drone Dalam perhelatan GPDRR 2022 pekan lalu yang telah berlangsung Ini bagaimana Varian melihat potensi dari teknologi khususnya drone dapat mengubah sistem penanganan kebencanaan di masa depan Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dan dari data inilah nanti bisa dimanfaatkan baik oleh pemerintah, oleh pihak swasta, masyarakat maupun komunitas sehingga bisa lahir ide-ide ataupun rencana-rencana Yang bisa digunakan untuk memitigasi bencana maupun bisa juga digunakan data dan informasi tersebut dalam kegiatan tangkap darurat dan kawan-kawannya seperti itu Dan juga cepatnya perkembangan teknologi drone karena sekarang perkembangannya sangat-sangat pesat baik dari sisi dronenya maupun dari sisi sensornya gitu ya Itu juga membuka peluang-peluang baru sih terhadap data-data dan informasi-informasi yang bisa disiakan menggunakan drone gitu Jadi nanti ke depannya mungkin penggunaan drone dalam konteks kebencanaan ini pun masih akan terus berkembang Baik, mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang selayaknya masyarakat tahu ini drone hanya mengambil visual dari udara seperti itu varian Dan bagaimana cara drone tersebut bekerja untuk mengkolek data yang dimaksudkan varian tadi? Jadi gini mbak, pada dasarnya drone nggak terbatas pada drone yang di udara aja sih Jadi seperti yang sudah disampaikan ada juga drone yang di darat, di permukaan air ataupun di bawah air Itu dilengkapi dengan sistem yang biasanya terkoneksi dengan GPS Jadi dia bisa tahu lokasi dia, dia bisa tahu posisi dia, dia bisa tahu koordinat dia Dan juga dilengkapi dengan sensor untuk mengumpulkan data Seperti itu, jadi si drone-drone ini nantinya bisa diprogram oleh si operator secara otomatis Jadi operator hanya perlu menentukan koordinat-koordinat di mana drone ini perlu terbang atau drone ini perlu beroperasi Kemudian nanti drone tersebut akan secara otomatis terbang mengikuti koordinat-koordinat tersebut sambil mengumpulkan data Seperti itu, dan ketika saya bicara data, sebetulnya tidak terbatas pada data foto atau video Tidak hanya terbatas pada data visual, tapi juga banyak data lainnya Karena sekarang sensor ini sudah sangat-sangat beragam sih dari sisi jenis data yang bisa dikumpulkan atau bisa dikolek Baik, kemudian apakah bedanya drone untuk komersial dan juga drone kebencanaan dari sisi teknologi tersebut Pak Rian? Apa yang membedakan? Ya, antara komersial, drone komersial dengan drone kebencanaan Jelas kalau drone kebencanaan ini kan tujuan utamanya dioperasikan di daerah bencana ya Pak Jadi secara khusus drone kebencanaan ini memang didesain untuk dapat dioperasikan di kondisi dan situasi yang dinamis dan terba darurat Jadi jelas dari sisi ketangguhannya, kemudian dari sisi keamanan dan keselamatan pengoperasiannya Dari sisi kemudahan penggunaannya, termasuk dari sisi mobilitasnya Itu biasanya drone-tune kebencanaan itu punya kelebihan dibanding drone komersial Baik Pak Rian, saya sempat membaca beberapa artikel mengenai teknologi tanpa awak ini Bagaimana dia cara menemukan korban kebencanaan seperti itu salah satunya Ditemukan dengan drone thermal Apakah benar Pak Rian, ada semacam drone thermal ini untuk dapat mendeteksi bahwa ada korban di titik sini, titik sini itu bagaimana Pak? Ya, jadi memang salah satu penggunaan drone yang cukup populer Baik di Indonesia ataupun khususnya di luar negeri sih ya Itu adalah untuk keperluan pencarian atau search and rescue gitu Dan memang betul ada beberapa drone yang sudah dilengkapi dengan kamera inframerah Sehingga kamera ini bisa mendeteksi temperatur atau mendeteksi suhu tertentu gitu ya Jadi kalau misalkan bakal bayang ada anggap lah orang gitu ya terjebak di tanah hutan atau di antah berantah Itu akan dengan mudah di identifikasi dan ditemukan oleh si drone ini Karena drone tersebut akan mendeteksi suhu tubuh dari si korban yang hilang tadi gitu Jadi jauh lebih mudah Kalau misalkan di tengah-tengah hutan kan kalau kita cuma lihat secara visual nggak kelihatan gitu kan Karena nyaru mungkin dengan pepohonan segitar Tapi kalau misalkan dengan kamera inframerah tadi Karena dia mendeteksi adalah temperatur atau suhu tubuh si manusia Jadi dia akan lebih mudah untuk membedakan gitu Antara oh ya ini manusia, ini hewan, terus ini adalah lingkungan sekitarnya Jadi memang cukup banyak sih Bahkan ada juga khususnya di luar ya Itu cerita-cerita tersebut dikumpulkan jadi satu bundle gitu Ada website-nya di mana kita bisa tahu sukses story yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan search and rescue tersebut Atau di mana si teknologi drone ini bisa berhasil digunakan untuk menemukan orang-orang atau korban-korban yang hilang tadi Baik, saya jadi penasaran nih Pak Rian Untuk asosiasi sistem dan teknologi tanpa awak sendiri ini Atau ASTTA ini membuat jenis drone seperti apa Pak Rian? Ya, jadi kalau di asosiasi kami kebetulan anggotanya itu beragam Memang tidak terbatas pada drone yang terbang Tapi memang melikuti semua sistem dan teknologi tanpa awak Walaupun memang didominasi oleh perusahaan-perusahaan Atau penyedia jasa drone gitu Jadi karena dominasi industrinya masih seperti itu Akhirnya memang banyaknya urusannya perdronan lagi Atau yang terbang gitu ya Tapi sebenarnya selain itu ada juga teman-teman yang mengembangkan secara khusus Namanya USP atau Unmanned Service Vehicle Ini adalah drone seperti kapal gitu ya Tapi bisa dioperasikan secara autonomous gitu Jadi seperti autonomous boat Kemudian ada juga ROV ROV ini remotely operated vehicle Itu istilah yang cukup lumrah digunakan untuk drone-drone yang digunakan di bawah air Nah ini peruntukannya biasanya untuk inspeksi pipa-pipa migas Atau jaringan komunikasi Atau bahkan tidak hanya inspeksi Melainkan si ROV ini bisa terkadang dilengkapi dengan tangan gitu Jadi dia bisa melakukan perbaikan juga Melakukan repair gitu Lalu ada juga UGV atau Unmanned Ground Vehicle Itu sesuai namanya ground vehicle Jadi memang seperti ini sih Autonomous car lah Seperti mobil otomatis Seperti mobil tanpa supir gitu Jadi memang kalau kita bicara sistem dan teknologi tanpa awak ini Sangat-sangat beragam sih Bahkan sebenarnya di luar yang tadi sudah dibahas Termasuk juga satelit dan roket Itu sebenarnya sistem teknologi tanpa awak Hanya saja kalau di Indonesia Kebetulan belum ada industri yang secara fokus gitu ya Fokus ke pengembangan teknologi tersebut Baik, jadi bentuk drone ini beda ya Pak Untuk pencarian baik di udara, di permukaan laut maupun di darat Ini bentuknya berbeda ya Pak Rian Betul, bentuknya berbeda-beda Sesuai media di mana dia dioperasikan Ya, bagaimana Pak Rian melihat potensi perkembangan perusahaan drone Di dalam negeri yang seperti AS TTA lakukan ini Pak Jadi memang sangat menarik Khususnya di Indonesia ya Kalau kita bicara anggaplah Untuk drone saja Maksudnya drone ini berarti UPV atau yang terbang Itu pemanfaatannya luar biasa Baik dari sisi survei dan pemetaan Dari sisi inspeksi Dari sisi pengawasan Kemudian yang saat ini lagi populer itu drone digunakan untuk penyemprotan Belum lagi nanti digunakan untuk delivery atau cargo Sampai yang terakhir ultimate nya itu drone bisa digunakan untuk mengangkut manusia Jadi seperti air taxi Nah ini yang dimana-mana lagi heboh juga nih gitu Kalau kita bicara dari sekian banyak publikasi tadi Anggaplah kita bicara yang penyemprotan aja Indonesia sebagai negara pertanian gitu ya dan perkebunan Yang jumlah lahan pertanian dan perkebunan itu sampai jutaan hektare Itu jadi potensi yang sangat-sangat besar sih Untuk perusahaan-perusahaan drone bisa berbisnis disitu Seperti itu Baik untuk korporasi ataupun untuk masyarakat umum Jadi memang sangat-sangat besar potensinya Belum lagi tadi yang lain ya Yang di permukaan air, terus di bawah air, terus yang di ground Itu betul-betul besar banget sih Dan pasar-pasarnya masih sangat luas dan masih terus berkembang Baik, jadi menurut Paryan seberapa penting teknologi tanpa awak ini Untuk meminimalkan terjadinya segala bentuk kerugian Seperti korban jiwa juga dapat memberikan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien Jadi seberapa penting peran teknologi ini menurut Paryan Sangat-sangat penting Karena pada dasarnya sistem dan teknologi tanpa awak itu Bagian dari robotics lah ya Yang mana robotics itu atau robot itu kan sebenarnya tujuan utamanya Memang untuk memudahkan hidup manusia lah gitu Jadi robot ini memang peruntukannya untuk pekerjaan-pekerjaan yang 3D ya mbak Dual dangerous dirty gitu kan Jadi pekerjaan-pekerjaan yang membosankan, berbahaya, dan juga kotor gitu Nah ini nantinya ke depannya sering berkembangnya terus nih teknologi Baik teknologi robotics ataupun teknologi drone Maka pekerjaan-pekerjaan tersebut yang hari ini masih melibatkan manusia Yang ke depannya akan tergantikan dengan robot Sehingga ya manusia tadi yang biasanya kerja Tadi ya mungkin menyusun sesuatu atau kerjanya berbahaya apa segala macam Dia naik kelas, naik level Tidak perlu lagi terjun ke lapangan Melainkan cukup dari jauh aja mengendalikan secara lebih aman dan lebih nyaman Seperti itu Baik, jadi teknologi tanpa awak ini berperan penting untuk saling membantu manusia Untuk mencari dan juga mengurangi kerugian dari akibat kebencanaan Seperti itu Parian Kemudian dari sisi SDM menurut Parian Apakah di dalam negeri ini SDM yang ada sudah cukup terampil Untuk memproduksi dan juga mengembangkan dari teknologi tanpa awak ini Kalau untuk SDM Sebetulnya yang bisa disimpulkan adalah SDM kita tidak ketinggalan Jadi banyak memang teknologi-teknologi drone sebut Yang sudah bisa dikembangkan secara mandiri di dalam negeri Walaupun mungkin tetap secara basic components gitu ya Itu kita tetap harus rely ke negara-negara produsen seperti Cina, Jepang Dan juga negara-negara di Eropa Tapi untuk mengintegrasikan Kemudian bahkan proses desain Rancang bangun sampai ke produksi Dan pengoperasian Itu kita tidak kalah canggih Bahkan dari beberapa kali Saya berinteraksi juga dengan teman-teman di luar Indonesia Khususnya di Asia Tenggara gitu ya Sebenarnya kita tergolong yang lumayan canggih Itu dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi di negara-negara lain gitu Dan itu nggak luput dari kemampuan SDM kita yang memang mumpuni Itu dalam hal nggak cuma terbatas pada drone sih Termasuk gue tadi ya ke robotics, ke automation, dan kawan-kawannya Jadi itu kondisinya seperti itu Walaupun tetap masih banyak ruang Di mana SDM kita tetap bisa improve Tetap bisa belajar lebih banyak Sehingga lebih banyak masalah juga yang bisa kita selesai Baik, terakhir Pak Rian dari teknologi tanpa awak yang sudah dimiliki Dari asosiasi sistem teknologi tanpa awak ini Sejauh ini sudah membantu kemana saja dan seperti apa Apakah kemudian ada peran dari pemerintah juga memberi bantuan Pak Rian? Kalau dalam konteks kebencanaan Banyak anggota asosiasi yang terlibat langsung Apabila ada bencana gitu ya Jadi misalkan ada bencana tertentu gempa atau gunung merapi Itu biasanya teman-teman ada yang langsung terjun Kerjasama dengan pemerintah khususnya BNPB, BPBD, dan juga badan-badan pemerintahan lainnya Untuk tadi utamanya sih untuk collecting data Karena dengan data yang bisa diperoleh Itu bisa membantu pemerintah untuk menyusun strategi, menyusun langkah-langkah Sehingga si bencana tertentu bisa ditangani lebih baik Seperti itu Dan kalau kebencanaan banyaknya ke arah sana sih Dan juga ada beberapa perusahaan yang sudah bekerjasama dengan perusahaan swasta atau korporasi Dalam konteks sosial gitu Jadi memang kegiatan-kegiatan dilakukan itu Tujuannya untuk manusiaan Kalau misalkan ada bencana ya tujuannya untuk penanganan kebencanaan yang seperti itu Jadi sudah banyak kegiatannya Dan yang saya lihat juga dukungan pemerintah cukup baik sejauh ini Karena khusus untuk kebencanaan Pak Itu pemerintah ngasih jalur khusus Jadi kan sekarang pengoperasian drone itu kan memang diatur Secara ketat Harus ada izin ini, izin itu, A, B, C Tapi kalau dalam konteks kebencanaan Itu kita bisa bypass Asalkan kita tetap berkoordinasi secara ketat dengan teman-teman yang bertanggung jawab di lapangan Seperti itu Jadi sudah dikasih lah Sudah dikasih akses, sudah dikasih kemudahan Jadi ya ini Dari pemerintah saya rasa dukungannya juga sudah lumayan baik Baik parian teknologi seperti drone ini memang tidak dapat mencegah terjadi bencana secara keseluruhan Tetapi dengan adanya teknologi drone ini dapat meminimalkan segala bentuk kerugian Korban jiwa dan juga dapat melakukan tindakan yang efisien dan juga efektif Parian Fadila Hadi selaku ketua Harian Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Ya terima kasih banyak sudah diundang Pak Terima kasih Salam sehat Parian Baiklah pemirsa kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom Terima kasih sudah menonton